Intro Jadi UNRAM mengabdi tahun ini kita mengambil tema UNRAM mengabdi untuk menjaga kelesharian ekosistem pariwisata berkelanjutan ini di kawasan Mandalika KKK jadi banyak rangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam kegiatan UNRAM mengabdi tahun ini mulai dari kita melepaskan mahasiswa KKN pada tanggal 2 Juli di 10 desa penyanggah kawasan pariwisata ini ada desa pengembur, rembitan, kute, merta, sengkol, dan seterusnya dari rangkaian kegiatan ini selain mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan topik masing-masing yang tentu mendukung tema ini juga kegiatan-kegiatan seperti kita melakukan praktik cerdas usaha tani hortikultura kemarin di Sengkol salah satu komoditi yang diambil itu adalah cabai karena ini salah satu komoditi yang dianggap sebagai penyebab inflasi jadi seperti itu kemudian dilakukan juga kegiatan pelatihan praktik cerdas bagaimana mengolah pakan yang efisien tetapi bergizi yang bisa dipraktikkan oleh petani kemudian pelayanan-pelayanan kesehatan gratis kita lakukan disini juga penyuluhan penyadaran hukum kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan potensi lokal disini yaitu budidaya rumput laut dan pelatihan-pelatihan pengolahannya market atau pasar itu membutuhkan hasil kering karena mereka akan memanfaatkan rumput laut sebagai bahan-bahan lain bisa kosmetik, bisa obat, bisa makanan atau bahan industri lain sehingga kami memindahki dalam bentuk kering selamat menikmati nah salah satu kegiatan yang menjadi puncak dari rangkaian kegiatan itu adalah restorasi mangrove nah sebetulnya kita sudah awali tahun kemarin yaitu menanam mangrove disini 2500 dan setelah kita cek ini alhamdulillah 80% hidup nah kita lanjutkan sekarang sambil kita mengawal terus ini sekarang kita menanam 3000 mangrove nah tentu bersama mitra kita mahasiswa KKN yang 10 desa itu turun masyarakat desa juga kita ajak dan tidak cukup hari ini nanti juga akan dilanjutkan jadi kegiatan ini kan bukan sehari tapi rangkaian kegiatan yang terus akan kita bina mulai 2 Juli kita menurunkan kita berusaha mengajak masyarakat untuk sadar menjaga ekosistem pesisir ini supaya mendukung pariwisata berkelanjutan I am from the marine science institute of the university of the philippines and I am doing now a fellowship at BRIN I'm mainly working with seaweeds but I think this mangrove planting is a good initiative so mangrove basically has a lot of ecological functions so stabilizing the coastline preventing erosion and it could also serve as a habitat for many wildlife both terrestrial and marine so I see this initiative as a very good way to improve the environment here in Lombok and hopefully this mangrove tree planting will be successful as well as a perpetual usage I will see you next time as well as